Santa Teresa Avila mengajak kita untuk mengenali diri. Mengenal diri menjadi kunci untuk membangun dialog dengan alasan pencipta dan dengan sesama. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpaman ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak kelebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Atau juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para pencinta Karmel Itup yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada hari Minggu Biasa yang kedelapan ini, sebelum kita memasuki hari Rabu-Abu, pembukaan masa Prapaskah, masa Tobat, Bunda Gereja mengajak kita untuk kembali ke dalam diri kita masing-masing. Seorang penulis pernah mengatakan bahwa, perjalanan terjauh adalah perjalanan ke dalam diri sendiri, ke dalam lubuk hati dan batin kita. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan masuk ke jurang? Pernyataan ini memiliki hubungan dengan kalimat Yesus pada bagian selanjutnya dalam bacaan Injil pada hari ini. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau lihat? Intensitas kita untuk melihat yang di luar diri, kadang sampai membuat kita lupa diri. Sibuk memberikan penilaian terhadap orang lain. Perbandingan antar balok dan selumbar menjadi sangat ironis. Balok yang besar tidak dapat dilihat, tetapi selumbar yang merupakan serpihan diperhatikan dengan sangat jeli. Rupa-rupanya, budaya Kepo suka sibuk dengan yang bukan menjadi bagian dari hidupnya, juga mendapat perhatian. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, sebelum membuka mata yang lain, yang buta, kita harus terlebih dahulu membuka mata kita sendiri. Kita diajak untuk menjadi penuntun yang baik. Namun sebelum menuntun orang lain, kita harus terlebih dahulu menuntun diri kita sendiri. Tentang ini Paus Franciscus mengingatkan kita akan cara pola mendidik dengan bentuk keteladanan. Pola pendidikan dalam bentuk keteladanan menjadi tantangan pada budaya di zaman baru ini. Termasuk dalamnya proses katekesi dalam hidup keluarga, pendidikan, dan pembentukan dalam hidup berkomunitas. Kita menuntut dan mendidik, membentuk supaya anak-anak dan sesama saudara kita peduli. Kita harus juga memberikan contoh kepedulian. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap pohon dikenal dari buahnya. Dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur, terkecuali buah rekayasa. Kadang-kadang pertanyaan tentang siapa kita dijawab dengan apa yang kita lakukan dalam perkataan dan perbuatan kita. Identitas kita dikenal di dalam keseharian hidup kita. Menurut bacaan Injil pada hari ini, sumber dari semua itu adalah hati. Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Hati menjadi dapur perbendaharaan bagi manusia. Maka bacaan Injil pada hari ini mengajak kita untuk berjalan ke dalam lubuk hati dan batin kita. Santa Teresa Afila mengajak kita untuk mengenali diri. Mengenal diri menjadi kunci untuk membangun dialog dengan Allah Sang Pencipta dan dengan sesama. Mengenal diri membuat kita sadar siapa kita di hadapan Allah dan di hadapan sesama kita. termasuk bagaimana cara kita memperlakukan sesama dan lingkungan kita. Tentu saja proses untuk melewati semua itu tidak dapat kita lakukan sendiri. Kita membutuhkan roh kudus untuk menerangi dan menonton kita dalam doa dan karya hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita berdoa. Kita mohon terang roh kudus. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita untuk menjaga hati kita sehingga menjadi perbendaharaan yang baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang mahakasih, kami bersyukur untuk segala berkat dan rahmatmu yang engkau anugerahkan kepada kami dalam hari-hari hidup kami. Kami berterima kasih kepadamu untuk kasih, untuk tuntunanmu melalui karya roh kudusmu dalam hari-hari hidup kami. Semoga engkau tetap menyertai kami teristimewa agar kami menjaga hati dan batin kami, menjaga pikiran kami, sehingga apa yang kami katakan yang kami perbuat boleh menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan hidup kami. Ya Tuhan, tinggallah bersama kami dalam setiap pekerjaan dan karya hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.